Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah, yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hirak tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni Surah Al-Alaq, ayat 1-4. Da'wah pertama Nabi Muhammad Nabi Muhammad akhirnya memulai da'wahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berda'wah. Da'wah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraish. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berda'wah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama Nenek Moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraish yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah Berzakat di Zaman Rasulullah Memasuki zaman Rasulullah S.A.W. tepatnya di tahun pertama di Madinah. Nabi dan sahabatnya serta kaum Muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Usman bin Affan. Kondisi kaum Muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun ke-2 Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad S.A.W. akhirnya langsung mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Perintah Kurban di Masa Rasulullah Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wadah di Minah. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini dilakukan Nabi Muhammad setelah melaksanakan syalat idul adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat Muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat Muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Semoga bermanfaat dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah S.A.W.